Breakdown trailer 3.4 Ya karena trailer untuk versi terbaru telah diluncurkan, maka dari itu langsung saja kita bahas. Di breakdown kali ini gue tidak akan terlalu bahas yang bagian Liyue-nya, karena tidak terlalu banyak hal yang tersirat. Jadi ya untuk bagian Liyue-nya menurut gue sudah cukup jelas, yaitu akan ada Lantern Ride. Dan untuk Lantern Ride tahun sekarang akan mengambil tema festival musik. Tapi yang menurut gue menarik adalah Fenty akan datang ke Liyue. Gue berharap akan ada scene-scene atau dialog-dialog yang konyol antara Fenty dan Zhongli. Lalu selanjutnya ada karakter baru yaitu Yao Yao. Dan balik lagi bahas Lantern Ride, jika dilihat-lihat lagi Lantern Ride kali ini cukup berfokus pada Hu Tao. Seperti memberikan kode akan ada cerita yang menarik tentang Hu Tao cuy. Lalu dijelaskan di livestream 3.4, di Lantern Ride ini akan diberikan kisah-kisah yang sebelumnya belum pernah diceritakan. Gue pribadi sangat menunggu cerita baru apa yang akan ada di Liyue. Dan bagian trailer Liyue pun ditutup. Jelas lah ya untuk bagian Liyue gak ada hal-hal yang terlalu misterius juga. Selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan utama yaitu trailer bagian Sumeru. Oke, trailer bagian Sumeru dibuka dengan memperlihatkan daerah baru yang akan muncul yaitu Desert of Hadramafet. Bagian gurun pasir Sumeru yang terdapat angin topan raksasa di sana. Lalu diperlihatkan juga di sana ada Ruin Golem lagi. Dan ketika gue pernah lihat leak-nya terlihat ada 4 Ruin Golem di sana cuy. Ada 4. Gak kagok-kagok ngehoyo first. Pasti akan banyak cerita yang baru digurun Hadramafet. Lalu di scene ini pun Al-Haytham berkata, Dari pelanggaran tentang evolusi manusia sampai mencoba hal terlarang dan tidak merasakan takut pada apapun. Kenam dosa pokok itu merupakan akar dari segara kejahatan di dunia. Oke, mari kita breakdown kalimatnya. Al-Haytham mengatakan ada 6 dosa pokok yang menyebabkan kejahatan atau bisa kita artikan kesengsaraan datang di Teyvat. Lalu 6 dosa pokok ini juga bisa diartikan 6 hal yang dilarang atau yang tidak disukai oleh para dewa atau selestia. Lalu jika ada orang di Teyvat yang melakukan salah satu dari 6 dosa ini, bisa jadi mereka akan mendapatkan hukuman dari selestia, seperti yang terjadi di Kandiah. Lalu Al-Haytham mengatakan 3 dari 6 dosa. Yang pertama, pelanggaran evolusi manusia. Dari dosa yang pertama ini bisa diartikan para dewa tidak suka manusia berevolusi terlalu jauh. Manusia harus tetap menjadi manusia yang derajatnya di bawah para dewa. Lalu yang kedua, mencoba hal terlarang. Gue pribadi belum tahu hal-hal apa yang dilarang oleh para dewa yang ada di Teyvat. Tapi yang jelas, jika makhluk Teyvat melakukan hal yang dilarang oleh para dewa, dewa tentu saja akan murka. Mungkin contoh nyatanya Oroba Silayah. Dia membaca buku terlarang, yaitu buku Before Sun and Moon. Lalu dosa yang ketiga, yaitu tidak merasa takut akan apapun. Para dewa tidak suka makhluk Teyvat, tidak pernah takut. Makhluk-makhluk Teyvat harus merasa takut, khususnya kepada para dewa. Dan dosa yang ini sangat berhubungan dengan kisah yang akan gue bahas di patch nanti, yaitu Scarlet King yang tidak takut terhadap Celestia. Ditunggu ya kisahnya. Jadi itu dia 3 dari 6 dosa yang membawa malapetaka di Teyvat. Semoga kedepannya kita bisa mengetahui 3 dosa yang lainnya. Tapi menurut gue, dosa-dosa ini sangat berhubungan dengan datangnya pengetahuan terlarang yang merupakan penyebab kehancuran peradaban Scarlet King dan juga kehancuran Kandriah. Jika di Kandriah, pengetahuan terlarang ini disebut Art of Kemiak, ilmu yang digunakan oleh The Gold. Oke selanjutnya diperlihatkan ada daerah gua di bawah gurun pasir. Ada berbagai macam tumbuhan dan juga reruntuhan kuno. Dijelaskan di live streamnya, padang pasir Sumeru dulunya merupakan daerah hutan yang rimbun. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya menjadi padang pasir yang kita lihat sekarang. Lalu dijelaskan juga reruntuhan kuno ini merupakan reruntuhan ibu kota kerajaan Gurabat. Kota yang selalu diceritakan di berbagai item yang tentunya berhubungan dengan masa pemerintahan Scarlet King. Banyak sekali kisah yang bisa dibahas dari reruntuhan kota Gurabat ini. Lalu diperlihatkan di trailer pohon yang cukup mirip dengan pohon Ashfata. Pohon yang ada di Old Vanarana. Kita balik lagi ke peraranaraan dunia WC. Pohon itu awalnya rindang dan berubah menjadi pohon yang mati dan kering. Tentu saja kejadian ini pasti menyeratkan kisah yang sangat penting di Sumeru. Dan gue gak sabar buat bahas kisahnya. Lalu diperlihatkan musuh baru dengan desain yang sangat cantik berambut pink. Hoyover sangat OP membuat karakter cuy. Gue gak cuman nge-wife-in karakter playable. Tapi gue sekarang nge-wife-in mobs cuy. Gue nge-wife-in musuh gila gak tuh. Dan dia tuh cantik banget anjir kayak elegan gitu. Dan cantik pokoknya. Lalu di bagian ini juga ada wanita yang berkata. Orang asing Hina, kedatanganmu sudah diramalkan. Belum jelas siapa yang mengatakan ini apakah si wanita pink ini atau wanita yang lain. Tapi kemungkinan kedatangan kita sebagai traveler ke Gurun Sumeru telah diramalkan di masa lalu. Selanjutnya ada seorang pria yang berkata. Seperti mimpi buruk yang tidak bisa kuingat kembali. Dari kalimat ini gue berspekulasi ada kejadian kelam yang terulang kembali. Yang mungkin seperti kejadian kelam yang pernah terjadi ketika peradaban Scarlet King. Lalu selanjutnya diperlihatkan gameplay Al-Haytham melawan mobs baru yang juga cukup cantik. Dan juga diperlihatkan world boss baru sejenis cacing gurun bernama Setehwenut. Yaitu mungkinnya kayak gitu cara bacanya. Dan ketika disini juga ada seseorang yang berkata. Kamu akan membayar semua akibat dari kesombonganmu. Kalimat ini bisa jadi merujuk kepada orang lain atau juga bisa merujuk kepada kita sebagai traveler. Yang akan mendapatkan akibat dari apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya diperlihatkan kita berjalan di sebuah oasis. Tapi anehnya makhluk-makhluk yang ada di oasis itu tidak bergerak sama sekali. Seperti dibekukan oleh waktu. Dijelaskan di live streamnya di patch nanti. Tujuan kita adalah untuk mencari oasis ini yang bernama oasis abadi. Dijelaskan di berbagai item Scarlet King membuat oasis abadi untuk mengenang kematian Dewi Bunga. Dan tentu saja banyak sekali kisah dan pertanyaan tentang oasis abadi ini. Yang akan gue bahas lebih detail di video terpisah. Trailer 3.4 pun ditutup. Ya begitu mungkin breakdown trailer 3.4. Kita akan kembali lagi ke Sumeru dan akan banyak sekali cerita yang berhubungan dengan Scarlet King, Dewi Bunga, Pengetahuan Terlarang, Celestia, bahkan Primodial One. Stay tune aja di akun Dooday Game karena tim Dooday Game sudah menghimpun banyak sekali cerita yang menarik tentang mereka. Gue pun excited banget dengan versi 3.4 ini karena akan banyak sekali misteri padang pasir yang akan segera terungkap. Oke, sekian video kali ini. Berikan komentar kalian. Jika ada yang salah atau kurang dari apa yang gue sampaikan, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih semoga membantu. Ciao.